berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube itu mas saya yang dulu waktu itu nanya tentang percakapan nikah sekarang Alhamdulillah udah nikah dan sekarang kan lagi proof itu fisa independen ya cuman sama imigrasi ada satu halanya nggak imigrasi nggak ngasih tuh jadi imigrasi suruh suruh suami saya ngejeng tapi pas apa si agen imigrasi bisa saya ditolak lagi terus terus sekarang kalau misalkan visa helper saya ditolak lagi kira-kira supaya bisa tinggal di di Hongkong gimana caranya itu nggak bisa alasan ditolak waktu menikah itu aja independen bisa kan ada karena suami belum ngurus-ngurus pajak nah yaitu terus terus bisa saya yang dimajikan ini kan cuma satu bulan lagi jadi enggak cukup kan buat ngurus pajak ya rinyu loh imigrasi ngasih majikan nggak mau nyari majikan lagi ya terus si imigrasi ngasih saran buat ngejeng jadi mertuan ngejeng ngejeng saya terus si agen ke imigrasi ditolak lagi ya berarti majikan sampean yang ada mertua sampean yang ada masalah karena ada alasannya Mbak tapi Ejen nggak jelas sih ngasih tahu alasannya kenapa ya sampean tanya sendiri sama imigrasi kalau ejen nggak jelas imigrasi selalu punya alasan kenapa mereka menolak approve apalagi sampean yang bersangkutan otomatis sampean bertanya sendiri itu bisa ha ha sampe silahkan bertanya sendiri kalau sampean bertanyanya sama saya lah saya bukan orang imigrasi jadi ini saya hanya mencoba memperjelas keadaan sampean bahwa ketika alasan pajak dan semua-semua sehingga sampai ditolak ya berarti nanti di mertua itu alasannya bisa jadi mertuanya nggak punya tabungan bisa jadi mertuanya tidak ada pendapatan sehingga dia nggak ada reason ketika imigrasi mau ngejeng nanti takutnya sampean nggak dibayar karena kan peraturannya walaupun itu mertua sampean aturan kan tetap aturan Hongkong kan tetap Hongkong harus harus ada tabungan yang ngejeng terus paling tidak ada pekerjaan yang punya gaji nah itu Samen boleh bertanya ya kalau nggak bisa ya Samen cari majikan yang lain jangan dipaksa keluarganya yang disitu terus itu suami udah konser lagi ke imigrasi katanya kita yang itunya belum di apa daftar yang bisa independennya itu belum kan ditolak ya tapi belum di belum di belum di apa yang namanya ya aduh Samen yang punya cerita Samen gak bisa nyeritain ke saya saya terus piye mbak enggak bahasa Indonesia nya apa sih itu belum di kitanya belum nutup sih sayang independennya itu gitu nggak usah ditutup nggak usah ditutup Samen reviews sudah nggak perlu ada apa-apa nanti tunggu tunggu pajak dan semua urusan suami Samen kelar apply lagi nggak papa itu nggak papa nggak perlu ditutup mbak kalau udah di di reviews ya di reviews kan artinya ditolak tidak approve yowes biarin aja nggak papa nah untuk menghidupkan visual Samen ya cari majikan yang layak berarti mertua Samen nggak layak jadi majikan Samen karena ada beberapa syarat yang mungkin dia nggak masuk bisa dipahami nggak Samen kalau kalau tanya serius yang bener itu ketemu ngobrol apa persoalannya ya kan nggak bisa by phone by phone aja saya sekali lagi ya mbak walaupun orang nikah ya itu belum tentu bisa approve mbak ini yang kedua kali yang laporan sama saya visanya nggak approve karena ya dua orang itu menikah saya tidak mendetailkan apa namanya syarat-syarat pendapatannya berapa dia punya tanggungan berapa karena itu kan personal reason itu kan alasan pribadi Samen nggak mungkin ngorek-ngorek itu sama suami tapi setidaknya sebelum menikah kalau Samen bisa ketemu dengan saya ngobrol dengan saya saya kan bisa memberikan gambaran sehingga Samen bisa bicara dengan suami Samen sehingga kejadian yang seperti ini itu tidak terjadi gitu loh bisa dipahami nggak ya karena sekali lagi saya orangnya nggak mau kepo mbak Nek saya dilapori baru saya ngasih penjelasan tapi kalau saya suruh cari-cari tahu ya kurang kerjaan kan kayak gitu orang yang nelfon saya udah kebanyakan kan jadi kalau nggak kalau nggak saya datang aku mau nikah begini-begini kemarin beberapa pasangan itu sama kami hadap-hadapan karena karena istrinya nonton konten saya dia mau nanya ke suami kan enggak enak gitu kan karena itu pribadi lah kita yang akan nanya kamu apakah punya hutang sama bang kamu mau menikahi karena syarat kamu menikahi dan visa dependennya keluar itu kalau kamu nggak punya utang penghasilanmu cukup kamu punya rumah lah aku ngomong kayak gitu nah otomatis kan suaminya kalau ada yang sembunyi-sembunyi kan mikir jadi nggak bisa polos-polosan asal setiap nikah terus akhirnya bisa dapat dependen nggak bisa seperti itu juga istri saya mau jamin saya itu harus kerja dua tahun tabungannya harus ada 50 dia harus bayar MPF dia tidak boleh tunggakan utang tunggakan utang itu termasuk ya langganan internet aja itu nggak kita bayar 2 tahun 3 tahun itu jadi masalah lomba di Hongkong iya iya jadi Hongkong itu hebatnya seperti itu makanya anak-anak dengan gampangnya utang-utang utang-utang karena mereka bukan orang Hongkong orang Hongkong itu malah tidak menganjurkan utang makanya utang itu ditawak-tawak no mbak iya jadi yang ada telepon depannya tiga itu kadang-kadang nawari hutang lah ini ini itu lah saking orang Hongkong memang nggak mau berhutang jadi seperti itu nah Samen kalau masih mau tinggal di Hongkong ya cari majikan lain kalau majikan yang ini nggak mau berpanjang supaya Samen still masih tetap di Hongkong lah kalau suami Samen juga nggak memberesin tanggungan pajaknya juga Samen menikah ya menikah tok jatuhnya jatuhnya nggak akan ada dependen visa nggak akan bisa dependen visa dan akhirnya Samen bisa bekerja dengan gaji yang lebih layak iya ya berarti solusinya cuma itu ya mbak kenapa ya berarti solusinya harus nyari majikan lain ya kalau untuk Samen pingin tinggal di Hongkong visa ya cari majikan lain loh ya tetap kerja di majikan walaupun Samen sudah menikah kalau misalnya ini suami yang ngaji ada nama suami katanya ditolak tadi ya itu mertua ya silahkan yang nikah aja Samen nggak di approve apalagi dia jadi majikan tapi kalau Samen nggak percaya silahkan coba tak make sure tak make sure juga nggak approve kalau ngambil visa yang satu bulan sekali itu sih mbak bisa apa mbak bisa bisa kan bisa turis ya Samen keluar masuk keluar masuk turis malah sama di deportasi mbak ini juga belum terlalu jelas soalnya agent yang ngurusinnya itu nggak terlalu ngerti yang ngurusin apa yang ngurusin visa saya yang sekarang ini makanya mbak kalau Samen jik panggah ngeyel ya panggah pingin mertuanya sampean Samen tanya ke imigrasi Samen kan ada nomer referensinya ya minta itu semuanya sama agent Samen cari agent-agent yang nggak jelas sih mbak iya salahnya tuh agent Samen salah ya Samen salah ya aku terus kudu ngomong piye katanya dia nggak paham harus ini yang udah dikasih sama orang sini kata ya baru pertama lah Samen percaya sama agent ya wis loh aku terus kudu piye mbak kalau misalkan ganti agent bisa nggak sih mbak ganti agent untuk apa tetep aja ya mikrosnya enggak Samen itu agent untuk apa agent ngejeng sampean jadi cece apa agent ngurusin pernikahan agent buat ngejeng cece nah kalau toh pun sampe ngejeng cece yang ngejeng mertua kalau support sistemnya mertua keuangannya mertua juga tidak mendukung sama aja mbak masalahnya bukan di agentnya masalahnya itu di mertua sampean Buyan Sarat untuk ngejeng cece apa ya KTP kita kasih tau dia apa KTP terus alamat rumah pembayaran air alamat rumah pembayaran air listrik gas terus income proof pendapatan nah itu kudu piro minimal 19 ribu per bulan per bulan income proof terus berikutnya kalau nggak punya income proof deposito nah kalau dia nggak punya income proof nggak punya gaji 19 ribu hongkong dolar per bulannya dia punya uang yang ngedon di rekeningnya selama 6 bulan 350 ribu hongkong dolar baru bisa ngejeng cece nah itu mana mertua sampean yang nggak punya atau nggak punya semua punya semua rekening tabungan punya semua udah tau sampean bener udah tau baji itu lebih dari 30 oke sampean coba tanya ke langsung imigrasi kenapa visa ku ditolak sama mertua yang ngejeng mertuaku nanti suami sama agent itu datang ke imigrasi nah yowes tinggal tunggu aja jawabannya ya misalkan itu misalkan semuanya ditolak solusinya gimana ya cari majikan baru pulang dulu indonesia berarti nggak bisa ngambil yang bisa 1 bulan sekali itu mbak sampean ini kok ngeyel sih visa 1 bulan 1 bulan tidak ada visa 1 bulan itu kalau orang turis nah sampean turis keluar lagi masuk lagi turis keluar lagi malah bahaya nanti visa sampean nggak bisa keluar dependennya kalau nanti approve kalau kelamaan kayak gitu ya bukan kelamaan saya ini 23 bulan mbak keluar masuk jadi turis terus menikah sama istri saya ya saya masuk lagi ditolak mbak selama 5 kali bisa dipahami nggak ini cerita saya ya tapi bukan berarti cerita saya itu bisa berlaku buat sampean jadi pada saat saya sudah menikah dengan istri saya lagi saya ngurus dependen visa saya masuk itu ditolak mbak saya ditolak dan itu 5 kali mbak nyesek mbak perjuangan itu nah sampean mau nyoba itu ya monggo tambah sui nanti visa nih sampean keluar coba di jeng dengan majikan yang lain kalau nggak bisa majikan itu gitu loh kalau sampean ngerasa bahwa syarat-syarat yang tadi saya sampaikan mertua sampean sudah komplit kenapa oh nggak nah itu imigrasi yang harus ditanya bisa dipahami nggak iya berarti harus paham berarti harus itu dulu ya sampean harus make sure dan kalau yang tanya sampean itu dijawab sama imigrasi karena sampean kan yang mengajukan visa nya iya sampean kan yang jadi CC nya iya sampean tunjukin aja KTP kenapa saya ditolak boleh nggak saya minta alasannya bisa suratnya itu aja ada kok penolakan visa itu suratnya ada keterangannya itu nggak ditolak ha mertuanya masih kerja masih kerja jadi kan sampean harus tahu jadi ceritanya kan terakhir imigrasi minta surat pajak tuh terus kayaknya suami saya gak terlalu paham gitu suratnya terus dia terhampirin lagi yang skanan yang nggak jelas terus dua minggu belum datang itu surat jadi suami ke imigrasi nanya langsung kata imigrasi nanya ada surat pajak nggak terus suami ngasih keterangan tidak ada surat pajak jadi imigrasi suruh suruh membuat surat pajak itu minimal kan satu tahun tapi karena visa saya disini udah nggak cukup cuma satu bulan lagi seimigrasi ngajuin ngajuin suruh diceng terus jadi akhirnya ke agent diceng tapi surat dari imigrasi itu nggak di udah nggak di nggak dibalas lagi karena suami saya mikirnya udah nulis keterangan di imigrasi ternyata di imigrasi itu masih di proses bisa independen saya ya nggak apa-apa katanya harus ditutup dulu harus di close dulu kata siapa kata imigrasi nya informasi sampean ini nggak jelas Mbak menurut kacamata saya informasi sampean itu sangat tidak jelas imigrasi menurut saya nggak seperti itu gitu loh sampean itu cuma denger dari suami sampean nggak sampean datang sendiri kan dan sampean menduga bahasanya dia mungkin nggak sampean pahami jadi begini loh Mbak di saat di saat sampean menikah kemudian mengajukan dependen dan masih ongoing proses dan masih ongoing proses kemudian sampai ngejeng di jeng pembantu sama mertua itu kan berarti ada dua apply masuk buat sampean dua visa apply masuk ke sampean bisa jadi suruh milih salah satu kamu mau apply yang mana nggak bisa dua-duanya bisa dipahami nggak iya berarti sampean itu dua apply dan jadi pernyataan sampean dependennya ditolak atau tidak itu belum ada pernyataan belum ada suratnya cuman suami sampean disuruh bayar laporan pajak sampean tadi ngomong kan ditolak kalau ditolak itu semua ada suratnya bisa dipahami nggak nah sekarang sampean ongoing proses dua gitu yang pertama sampean apply visa dengan majikan mertua sampean dan yang kedua sampean apply visa dengan calon suami itu yang dua berjalan gitu loh mbak nah seperti itu makanya temen 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 saya yang visa nya nggak masuk yang misalnya kurang sedikit saya kasih tahu kalau kamu mau nikah ya mending kamu renew dulu sama majikan atau cari majikan dulu hidupkan dulu visamu sambung dulu visamu baru nikah kalau kayak gini kan masuk apply dua atas nama sampean nah itu yang jadi pertimbangan tapi sebenarnya itu nggak ada masalah bisa dipahami nggak kalau jawabannya tidak boleh itu impossible imigrasi menjawab begitu makanya sampean harus menyatakan sendiri untuk bertanya karena ada ktp nya sampean paspore sampean sampean bisa bertanya lantai 3 jendela 54 lantai 3 jendela 54 nah sampean bisa tanya status visa sampean bagaimana ii dependen apa kungyan cece atau dua-duanya jalan dia pasti akan bilang ini dua-duanya jalan kalau dua-duanya jalan mana yang keluar duluan itu yang saya ambil biasanya kalau surat pemutusan kontrak sampean dari majikan yang lama itu kelar sudah selesai sudah kontraknya sudah selesai finish maka visa sampean yang kungyan cece itu bisa dikeluarin jeda satu minggu atau dua minggu itu visa sampean pasti akan turun tetapi kalau visa sampean menikah itu mereka harus verifikasi ulang dulu semuanya data suami sampean data sampean itu agak lebih panjang ini loh kalau sampean ngobrolnya sama saya sudah kejadian jadi sampean bingung tapi pada saat sebelum menikah sampean nanya ke saya saya pasti bisa jawab mending ya kan di jeng mertua dulu setelah di jeng mertua dulu baru apply nikah atau apply dependen itu tenang sampean nek wis nginiki bingung bingung mbak nyai mu meti iya iya gak apa-apa jengi kak ngerti aku gak nyalah no tapi kan sampean WA saya udah berapa lama itu aku pokoknya kalau kalau orang gak nyari saya gak nanya info ke saya saya gak merasa sok keminter mbak gitu aja saya orang tanya kenapa ya kan gak ada masalah ya kalau kan ibaratnya untuk informasi sampean bisa tahan dulu jangan langsung ngebet mau nikah aja dan apply kan bisa saya cari info akurat dulu jadi gini loh sampean informasi dari saya itu sampean anggap sebagai tambahan gitu loh saya mikir begitu aja lah boleh kan saya mikir begitu jadi saya itu bukan yang utama untuk ditanyain informasi begitu loh maksud saya ngerti gak mbak iya sampean ngikut apa kata suami wah jenis ngejeng suami yuk saya gak nyalain sampean bisa dipahami gak jadi di persoalan ini menurut saya sampean gak salah dan saya juga tidak menyalahkan sampean ya kan di persoalan ini gitu loh tapi untuk mengatur strategi agar visa kita tidak terputus di tengah jalan itu yang harus kita bahas gitu loh nah sekarang sampean tinggal datang ke lantai 2 eh lantai 3 jendela 54 sampean silahkan bertanya disitu nanti sampean tau status bisa saya sampean seperti apa dan bagaimana tapi sekali lagi kalau sampean ini sudah keluar dari majikan lama belum nah ya belum nah ya belum itu ya gak popo jadi sampean ini sudah kancong disian belum tentu itu gak keluar wong sara tijer ini sampean mertua sampean jik kerja duit tabungan beres kabe tunggu sampe selesai tanggal finish sampean aku tau dia bisa gak keluar di kenapa karena dia masih nyatol visa nya apply dependent tuh kan makanya dua kan dua masuk makanya kung yang cc nya nyantol jerebo joku jadi mau gak mau ya sampean pulang tunggu dependent visa nya selesai baru sampean berangkat ke hongkong wis daddy sabar gak nunggu visa nunggu visa independen visa nya di close itu tuh yang mana yang independent ya bisa tapi buat aku ngapain yang yang dependent visa yang di close wis kadung maju kok nah bu joni urang support itu teks nya tuh nunggu itu teks dia tuh pelanggaran gak bayar pajak oh pelanggaran gak bayar pajak ya coba tanya di 54 tanya dulu kalau ini saya cut dependennya saya apply yang ini bagaimana caranya tanya aja sama mereka iya iya gitu loh mbak makanya kenapa mbak aku gak bisa jawab bisa atau tidak ya kan yang tau yang tau kondisinya itu sampean sama majikan dan yang menentukan imigrasi tapi intinya sampean itu apply 2 sedangkan apply dependennya kan syaratnya diminta untuk penyelesaian pembayaran pajak suami sampean lah kalau pembayaran pajak itu sudah diselesaikan dengan baik dan benar maka visa dependen sampean bisa ditunggu dan bisa diharapkan bisa dipahami gak ya karena gak bisa apply langsung 2 sampean kan sudah mau finish nih otomatis kan sampean apply juga yang sama agent jadi ini masuk ke imigrasi 2 apply gitu loh mbak paham gak ini loh kuncinya lah 2 apply ini mana yang di cancel duluan kalau sampean mau cancel yang dependen ya gak apa-apa cancel dulu yang dependen sampai syarat-syaratnya dipenuhi biar yang kungyian jejenya masuk setelah kenapa kalau misalkan itu independen bisa ditutup dulu kalau misalkan nunggu 1 tahun 2 tahun itu bisa di proof lagi yo sekarang itu yang penting syaratnya itu sudah kelar bayar pajaknya itu ya sudah selesai mbak iya ibaratnya gini nih dependen visanya saya punya hutang taruhlah 700 ribu hongkong dolar saya menikah sama istri saya ya saya tidak di approve karena punya hutang dan gaji saya sedikit oke nah begitu hutang saya lunas 700 ribu hongkong dolar saya apply lagi baru bisa gitu loh jadi hongkong itu persoalannya nyambung gitu loh jangan main-main dengan tunggakan halo iya iya tunggakan hutang itu pasti akan nyerim peti sembarang kalir mbak iya sampai boleh gak percaya lihat orang Indonesia ngutang sini ngutang sana ngutang sana masih bisa lenggang kong jalan-jalan di hongkong jangan berpikir seperti itu mbak visa gak turun visa gak turun gara-gara hutang kemudian majikan juga melaporkan hutang itu juga ada visa nya anak-anak gak turun gak bisa main-main di hongkong hutang walaupun 100 walaupun 200 jangan disepelekan kalau mau di hongkong kelar hidup kita mbak anak-anak malah anak-anak malah mainan hutang sama prim sama apa hs sama apa waduh waduh dia nulis rekod moncrot nanti bisa gak keluar nangis gero-gero gak sih ngulik duit di Indonesia ngulik duit angel mau mendasi jadi kayak gitu ya mbak make sure di lantai 3 jendela nomor 54 ya ya clear kan aku gak ngamuk gaya ngomongku aja nih kayak gini ya aku gak marah kita nyarikan solusi namanya temen diskusi kan nah boleh sampe jalanin boleh enggak itu monggo tapi saya sudah menurut saya sudah memberikan informasi yang terbaik semampu dan sebisa saya seperti itu ada lagi yang mau ditanyakan mbak itu kalau misalkan mau close visa independen itu butuh berapa hari ya langsung ngomong aja lah kesana aku masih jadi kungyan aja tapi majikanya ada mertuaku bilang aja gitu jadi independennya di close dulu karena suamiku kalau bisa bersama suaminya karena suamiku juga belum bisa menyelesaikan tunggakan pajak ibaratnya apa aku gak ngerti kan itu pajak eh opo itu tunggakan opo gak bayar opo opo kan gak jelas mbak dan aku gak bisa merabah-rabah gitu loh iya dan itu yang tau sampean eh yang tau suami sampean yang tau itu tunggakan apa itu gitu loh dan harus bagaimana Hongkong itu kalau urusan dompet sama uang itu pribadi mbak bisa dipahami gak iya itu yang harus dikorek gak anggar wong hongkong isong rabia wdw dan dependen bisa turun gak semudah itu nek film mari 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 berguso gak semudah itu berguso eh film mari mari kan iya makanya jangan nonton tiktok nonton lah channel youtube saya mbak ee gitu loh tiktok itu tidak bisa dipertanggung jawabkan video ini sebentar gak doa gue lewong yang ngel nah aku kan jelas sampean mau ketemu saya yuk gitu loh orangnya ada bisa ditemuin oke ada lagi yang menjadi kegalauan sampean dan keresahan cukup cukup ya oke semangat kayau 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 oke makasih yuk bye bye walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh oke buat teman-teman semuanya sekali lagi ya bukan sok soan bukan keminter bukan sok jagoan ya sekali lagi menikah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya kan ada beberapa fase-fase yang harus bisa kita lewati bahkan hari ini juga saya juga nganterin tapi ternyata jalan suaminya pun masih berpikir untuk memberikan dependen visa dia mikir-mikir daripada memberikan dependen visa dan terlalu banyak pikiran dan mempersulit ngapain dilanjutin nikah buat apa kita menikah kalau gak bisa dapat dependen visa moyong rugi jadi sekali lagi ya teman-teman tujuan kita menikah itu paling tidak kita bisa berkumpul dengan suami kita menikah yang satu masih dimajikan yang satu lenggang kangkung di luar bi ya kan karena tidak semua hongkong tidak semua orang hongkong punya cara berpikir yang sama seperti orang-orang kita ya menikah kumpul-kumpul juga ada gak tiga-tiga iya ya kan gak kerja iya iya jadi makanya untuk mengantisipasi hal itu karena sekali lagi hubungan percintaan itu kan ranahnya sudah pribadi gak bisa dong saya ikut campur nah wiki lo sobo kan kayak gitu tapi setidaknya saya memberikan gambaran kepada teman-teman kalau memang mendapatkan pasangan orang hongkong teliti dulu amati dulu kenali dulu jangan bucin bahaya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye